Hai di Omah Omah Omain di Omai Oh berarti Mausia lewat konong liwat berarti ya Mausia Oh wala penginapan itu bisa lihat sana tuh motor tuh Omah Omah dimana ininya mobilnya itulah sebelah kanan sebelah kanan tuh bentuknya kayak gimana sih itu dia hai 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 oke kita sampai di rumah buruk-buru turun sahabat daeng tuh kita bongkar muatan kanan kanan ok kanan kanan selamat menikmati oke sahabat Dain selamat pagi selamat morning ketemu lagi di channelnya yang baru ini Dain punya ini Dain Petualang ya kali ini saya berada di Rui Kediaman Pak RT nih Pak RT gue, kencari gue Pak RT nya, ini supirnya Pak RT, tuh Pak RT nya di dalam, weh Pak RT ini dulu nih beliau adalah RT disini yang penanggung jawab untuk warga-warga yang nginap disini tuh lihat sampai ubanan semua tuh jenggot, udah tua, gimana Pak RT suasananya kalau pagi disini banyak kabut ya banyak kabutnya Pak RT iya Pak Wali itu Pak RT nya tidak terbiasa di kamera, jadi udah kayak Dain, Dain kan artis, jadi udah terbiasa di kamera jadi hari ini Pak RT bikin ulah nih teman-teman, jadi Dain kan punya gelas di rumah, dibawa kabur sama dia ke rumahnya dia kan RT seharusnya duitnya lebih banyak, jadi poinnya adalah di tempat Dain menginap kali ini dan tim Dain, jadi recommended buat teman-teman referensi pada saat main ke Bro Budur menggunakan penginapan ini ya, tuh itu masih ada kabut disitu tuh suasana kampungnya masih masih kalau kita pakai masker disini rugi karena udaranya masih sejuk yang penting kan social distancing tetap dijaga tuh tuh ada burung hmm jadi Pak RT punya dua burung tuh hmm burung yang satu yang dia bawa kemana-mana yang satunya lagi dia pajan disini tuh hmm tuh burung perkutut hmm tuh jadi Pak RT dimana-mana kan cuma satu burungnya, kalau ini disini Pak RT nya dua Pak RT nya disini burungnya dua satu yang dibawa kemana-mana, yang satu ditaruh disitu nah disini nih kanjeng ini kediaman kediaman kanjeng kanjeng putri yang ikut serta disini kanjeng 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 putri tuh kanjeng putri tuh iya betul betawi mana ngerti nih tapi belum bangun kita bangunkan dulu hello morning iya sweeping sweeping iya ngintip doang dia belum mandi hahaha hahaha ada yang belum mandi katanya sweeping oh ini yang paling tua disini ya rumahnya nah ini ini selir yang paling tua ini disini nih apa namanya ibu lili eh sarapan sudah menunggu gak bisa tuh oh padahal biasanya tidak mandi bray nah jadi disini selir yang paling muda disini ini yang paling tua nih disini jadi dipisah hahaha 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 nah itu itu pakai banget tuanya hahaha dan paling ganteng tentunya itu tadi eh staffnya ini jadi supirnya PRT yang tadi saya shoot itu itu adalah yang paling ganteng disini namanya bang iwan lagi cari jodoh nah disini adalah kediaman bapak Lura yang hah Lura disana Lura disini RT nya disana hahaha 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 jadi disini semua kediaman-kediaman pejabat yang mengawal teman-teman yang nginep disini nah Daeng kan nginep disini proyek Borobudur nah proyek Borobudur kan di depan lagi dikerjakan yang tadi Daeng Sud itu 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 jadi bagian program dari beliau-beliau ini tuh jadi disini suasananya masih asri masih kabut banyak terus banyak burung-burung seperti yang saya shoot tadi itu saya bilang PRT punya dua burung disini yang satu dibawa-bawa yang satu ditaruh di rumahnya hahaha oh sudah bangun katanya putrinya biar teman-teman tidak penasaran ini yang tua kayaknya coba lihat kenapa dia ngumpet oh iya benar tuh oh iya putri ini yang tua tuh hahaha hahaha ini yang paling tua nih putri yang ada disini kanjeng putrinya tuh putri malu itu belum apaan malu malu-maluin hahaha tidur tengkurep lagi dia hahaha udah tau dimasukin tip dimana tengkurep dia hahaha hahaha nah ini disini nih ada jadi kalau teman-teman yang tinggal di pulau jawa itu tau bahwasanya kandang sapi atau kerbet itu seperti apa konsepnya nah disini dijadikan hah itu kandang mobil eh dijadikan disini kandang mobil yang biasanya kalau di kampung itu sebagai wadah atau tempat untuk ee beternak ya tapi disini dijadikan sebagai teras atau apa itu bagasi apa eh bagasi lagi hahaha apa namanya pokoknya tempat parkir mobil lah tuh mobil motor disini di ee taro nah jadi ini kita total untuk review so apa namanya tuh the omah the omah kalau omah itu di jawa kita pahami bahwasannya artinya rumah tapi saya gak tau ada pengertian lain apa tidak yang namanya omah yang disebutkan disini nih ini ini fasilitasnya nih tuh nah ini dia tempat apa namanya kalau teman-teman berkunjung kesini bisa ngopi disini nih nih mau minum air jahe semalem dayeng meeting disini sama teman-teman dayeng ee apa namanya suasananya asik banget ini 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 memang agak gelap karena posisinya lampu dimatikan biar lebih alami kan tuh nih semua interiornya disini kayu tuh tuh apa itu request host and rest tuh the omah nah ini nuansa-nuansa ini semua ini ukiran ini nah ini mungkin yang sudah pernah berkunjung kesini saya lihat disini nih campur nih ada bule ada juga orang-orang kita nih orang-orang Indonesia tuh tinggal fotonya dayeng yang tidak ada disini nih nah ini lihat mejanya nih nah ini pakai kayu ane nih apa pohon pohon besar ini dipakai ini dijadikan meja nah ini sama nih foto-foto yang sudah pernah berkunjung ke lokasi ini diabadikan sama mereka nah itu makanan dayeng kayaknya disiapkan itu nah ini tadi malam ini ketutup tadi malam tapi kalau siang ternyata dibuka tuh mejanya tuh dari bahan begini tuh hmm tuh nah petualangan dayeng kali ini biar teman-teman bisa melihat tuh dan omah hmm cakep bray tempatnya ini bray tuh wuuu ini dapurnya di belakang nih itu dia masaknya hmm 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 cakep suara burung ke pohonan apa tuh hmm walaupun kameranya dayeng kurang mendukung tapi minimal ada referensi ya kecuali nanti teman-teman mau beliin dayeng kamera hahaha enggak modal banget ya youtubernya hmm wuuu cakep tuh bray mantap kita coba lihat yang lain burung jalak burung jalak nih burung jalak nih burung jalak nih ini juga sama jalak sih ini enggak tahu nih burung apa nih ini mirip kayak kalau di makasar dibilang ano kuramu enggak enggak tahu kurang mau apa-apa tapi mirip tuh enggak tahu kurang mau apa-apa tapi mirip tuh enggak ada lagi disini nih enggak ada suara ayam segala tuh ayam nih ayam jago tuh ini tadi yang berkokok nih jadi ini yang bangunin kita kalau pagi nih jadi ini di setiap eh apa namanya kamar di depan itu di terasnya dikasih ini nih mau apa namanya antuarium antuarium keris ya bukan keris gelomban cinta ini gelomban cinta nah ini nih ini yang paling tua nih selirnya kita makan cucur dulu ada cucur bayau disini ini kita nikmatin dulu ini mat in borobudur ya ini karena cucur bayau benar memang kasar dia belum makan dia belum makan ini hasil jarahan dari para selir ini dari kayu ini dari potongan-potongan kayu ini dibikin kursi tuh pada makan cucur bayau belum mandi belum gosok gigi ini Betawi apa Jawa ini Betawi apa Jawa mana? sebenernya si Betawi aslinya gue dari Betawi apa Jawa jujur? kalau mejanya Bujangan begini nih ya ngomong gak kasar banget minggir 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 bukan mau ngapain berantakan dia kalau Bujangan ini mah lapuk tuh gak rapi nah ini yang paling muda ini tuh pokoknya kalau orang yang tua lu bilang beribadah gak aja gimana Pak perjalanan hari ini dan istirahatnya tadi malam? oh sangat-sangat sedap nah sampai lupa bangun jangan-jangan iya nah kenapa hari ini belum sarapan? udah udah makan lontong dua oh iya nih oh iya tuh itu roti ada roti Pak Gelen oh saya sudah makan cucur iya Pak Gelen itu tuh enak Mbak Gelen beliau lagi menikmati indahnya banjir yang ada di beberapa tempat pas ke hujan ya itu enak habis ini rutenya kemana Pak? iya habis ini rutenya kita kemana nih? kita langsung pulang ke Jakarta ah gak seru kita mampir dulu lah ke Borobudur iya pasti mampir dulu ke Borobudur ke Borobudur dulu ya baru masuk tol ya beliau ini yang support sahabat-sahabat daeng ya di perjalanan kali ini tentunya di ekspedisi menikmati penginapan yang ada dekat dari Borobudur nah tuh suasananya itu suasana kampung tuh jadi sahabat-sahabat daeng yang lagi ke Borobudur nginep aja disini nih tuh masih asri sekali tuh tuh mantap nah daeng nginep disitu tuh tiru disitu tuh 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 kamarnya daeng tuh om aku kamarnya daeng siapa daeng tata daeng mole dong aduh mantap beri makan, beri makan malam pak, mohon maaf pak besok lagi saya bakar eh pak iya 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 pak ini pak rt lagi siap-siap menyiapkan barangnya Hmm ini barangnya yang perempuan yang paling banyak ini, yang paling besar, yang paling banyak ikan asin mau ikan asin katanya iya, ini gak ada kopi ya kenapa yang buat kopi? oh iya, kopi yang itu bu, ini aja bang, sedikit ini yang kita buat penawar iya ini yang paling ganteng ini eh? eh lagi mencari jodoh ini, bang Iwan nih Juragan Tanah Betawi nah, ini mah ikan asin saya nih jangan taruh sini lu kan di sini ya? ada orang di mana? di sana saya ma kan agak-gakak bersih enggak lah enggak lesel naik begini ma jadi saya mau pakai, apa namanya, mobil yang bagusan dikit ikan yang bagusan sih aduh, dikunci lagi ini dikunci nih, apa namanya, ikan asin oleh-oleh kemarin nih, sebentar lagi kita siap-siap mana yang lain gadis-gadis? Lily, tadi sudah bangun padahal nah, barangnya perempuan itu, Bray nih, ini barang perempuan juga nih nah, berat dong misal belum gimana nggak ngapain ya tiba-tiba nggak apa-apa apa? saya nggak apa-apa tidak tiba-tiba oh, ini bang Iwan punya apa? ini saya yang paling di atas kalau punya bang Iwan punya bang Iwan nggak usah dinaikin aturan tinggal aja tinggal aja soalnya harga dia, harga barang dia paling mahal nih, semua anak-anak ini dia paling mahal nih, barangnya dia nih kamera itu hampir 50 juta dia lebih milih mau beli kamera daripada beli istri ini orang tuh jadi dia, jadi jomlu terus kemana-mana, cuma bawa kamera aja yang ini aja yang paling muda di tim kita ini sudah laku dia nih eh, Jin nah, ini sudah laku dia ini lagi prepare persiapan menuju lokasi berikutnya tuh, disuruh sarapan sama bos ini bos nah tuh, tanda cinta aduh gimana ini bisa jadi referensi ya kak perihal tempat kita nginep malam ini ya yang penting teman-teman puas serang terutama berai oh, sangat-sangat aku juga serang sangat terhibur jadi nanti kalau baru mudur udah jadi jadi ya udah terbuka untuk umum sudah cantik kita ke sini lagi wih, semantap amin amin mudah-mudahan semua sehat kan tanda ya ini terkesan ya dengan oman asli gak berisik betul bagus iya betul oh mobil lalu-lalu tenang kita betul-betul tenang suara burung banyak dan memang view-nya mahal disini ya itu ininya pemandangannya mahal kabut masih ada pasti cocok dengan berai disini ayya perihal lah teman-teman mau bikin film pendek kayaknya cakep banget disini kak ya oke berani film pendek nah itu satu tuh udah keluar tuh gadis tuh ini kanjeng salah satu kanjeng putri yang ada disini seperti rumah sendiri oh seperti rumah sendiri bang ya ini kanjeng putri ini kanjeng putri ini kopernya udah tinggal Nisa sama Lili nih oke kita akan siapkan barang-barangnya kita menuju tempat sarapan karena sudah disiapkan oleh pihak pengelola pengelola nasi goreng nasi gorengnya matap ayo perdi biar lebih gampang iya biar lebih gampang Pak Ade ayo Pak Ade oke sahabat daeng daeng makan dulu nanti kita lanjutkan lagi untuk buat videonya takutnya nanti keburu dimakan sama PRT PRT kadang diam-diam begitu kalau misalkan ini saya cuekin dimakan sama dia jadi kita isi lambung tengah dulu oke sahabat daeng nanti dilanjutkan lagi oke sahabat daeng ini adalah salah satu fasilitas yang disiapkan oleh teman-teman penginapan yang disini ya nah mas izin ini saya mau nanya ini memang disiapkan buat mereka untuk disewakan ya ya ini sebetulnya disewakan oke aplikasi bayarnya nah itu lebih bagus jadi orang yang kan tidak semuanya orang punya aplikasi ya jadi lebih mudah ya nah berapa biayanya dan berapa lama estimasinya biayanya per 15 menitnya Rp10.000 tapi kita ada paket untuk trip 1 jam oke trip 1 jam itu paket 1 jam berapa? trip 1 jam itu udah ada plus guide-nya oke oh oke untuk 2 orangnya Rp130.000 wah murah jadi sudah ada navigatornya juga ya ya sudah wah Rp100.000 selama 1 jam itu udah puas itu untuk radiusnya kemana aja nih jaraknya ini rutenya kita keliling-keliling ke area Borobudur oke kita milih rute yang area pegunungan bisa oke area persawan juga bisa oh gitu jadi dikasih opsi ya pilihan ya oh jadi Rp100.000 itu sudah diarahkan ke sana plus dokumentasi juga ya dan oke 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 ini sangat membantu banget ini tadi maaf dengan mas siapa saya mas Jati mas Jati dari skuterfan.borobudur wah tuh skuterfan.borobudur kalau mau di mana instagramnya apa namanya skuterfan.borobudur oke ini ya nah izin kontak person yang bisa dihubungin ya pada saat teman-teman mau nginap di sini karena saya kan ngerasain udah di sini mulai dari fasilitas suasana paginya dan lain-lain itu begitu pun makanannya sangat recommended dari daengnya kira-kira berapa nomornya bisa dihubungin nomornya nanti bisa langsung cek ke oh ada kontak personnya ya nanti saya kasih aja di captionnya sini ya jadi kurang lebih ini bisa ini tadi kan kenapa tidak siap dari pagi tadi saya kan pagi-pagi anak teman-teman itu pada jalan nah ini baru baru nongol ini emang jam berapa mulai ini kita sih bebas dari jam 6 sampai siang untuk reservasi jam berapa nanti bisa menghubungin oke itu untuk reservasi ini ya tempatnya yang saya pertanyakan itu untuk fasilitas ini karena tadi saya pagi-pagi itu habis sholat subuh sudah mau keluar tapi ini belum ada kira-kira dari jam berapa baru bisa digunakan ini alat dari jam 6 pagi sampai jam siang sampai kita sampai malam juga malam kita juga stay di area Borobudur oh ada juga deh area Borobudur nah kalau di Borobudur itu ini bisa dipakai sampai ke atas tidak di area candinya tapi di luar oh di luar untuk area candi Borobudur belum bisa oh saya pikir dipakai ke atas belum bisa oh belum bisa ya nah itu harus bikin terobosan baru itu jadi orang-orang naik skuter itu bisa terbang ke atas ya bener itu kuyonan ya kuyonan nah itulah tadi masukan dari beliau mudah-mudahan teman-teman yang berkesempatan ini ayam tidak di videoin ngomel-ngomel terus dari tadi nah bagi teman-teman yang datang ke sini ada fasilitas ini yang bisa disiapkan oleh masnya ini nanti ada kontak persen yang bisa dihubungin oke makasih banyak ini mas ya mudah-mudahan ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang main ke Borobudur bisa mampir ke sini nginap di sini ya dengan mas siapa tadi saya jati masih sudah nikah atau belum belum oh bareng ada teman saja belum nikah di sana oke thank you mas ya sukses selalu ya sampai ketemu lagi ya thank you yuk oke sahabat daeng setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan atau kami akan melanjutkan perjalanan atau daeng akan melanjutkan perjalanan ke beberapa tempat tapi sepertinya langsung pulang nah kita siap-siap dulu ini dapat masker nih tuh The Omama The Omama tuh buat kenang-kenangan ya buat kenang-kenangan dari pihak pengelola oke kita langsung ada di PRT yang dikasihnya muda doang dadah di tasnya PRT ada berapa eh dua oke kita langsung jalan gimana nanti kita lanjutkan lagi perjalanan kita doain teman-teman semoga selamat sampai selamat menikmati